Benaspati 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 Rani Rani Sayang Udah Kasian Anak sebaik dia harus punya ibu diri seperti Anita Mudah-mudahan Tuhan mau membukakan pintu hati Anita Agar bisa mengambil hatinya indah Dokter Saya perlu sekali alamat indah Dokter Tolong Dokter Kami belum menemukannya Tapi akan kami sahakan Terima kasih Terima kasih Dokter Rama pernah bilang Kalau indah suka ajak Dandi ke taman Ya Saya harus ke sana Mudah-mudahan Tuhan mempertemukan saya dengan dia Kami kurangi Aku tahu Kami yang paling tepuan Kami yang paling tepuan Jangan lihat Kami yang paling tepuan selamat menikmati 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 karena kebaikan hati indah saya bisa ditampung disini tapi tadi sewaktu dia mengajak saya bermain saya menolaknya hatinya pasti sedih tidak seharusnya saya membuatnya kecewa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati biar saja bu kalau om memang suka kalau om memang suka main di rumah yuk 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 dong om menikmati 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 nanti om pasti suka deh main di rumah saya soalnya soalnya ada anaknya lucu boleh nanti om lihat ya menikmati Hai Hai Om, om, kemana? Sayang, om ada orang sana dulu ya. Om, jahit kapan-kapan omnya cuma indahnya, sayang ya. Om, om, om. Indah, indah. Eh, indah, indah, sayang. Indah, indah, dengar, dengar, sayang. Dengar ya. Om, ada perni dulu. Nanti kapan-kapan, om juga bisa kaya-kaya rumah kita, ya. Nanti kapan-kapan, om juga bisa kaya-kaya rumah kita. Eh, udah pulang di Sandik ya? Iya. Gimana cerita dong, semangat di taman mainnya. Ada apa nih pulang dari sana, mukanya cemerut-cemerut gini. Iya, nih kok cemerut gitu ah. Oh, mungkin begini mbak. Mbak, waktu di taman tadi, indah ketemu temen. Lalu dia mau ngajak kemari. Tapi orang itu langsung pergi, gak tau kemana mbak. Temen. Terus temennya mana? Gak boleh kesini sama mamanya. Mbak, bukan anak kecil. Bapak-bapak. Bukan bapak-bapak, Tante. Tapi om-om. Terus, Indah mau ajak om-om itu kesini, iya? Orangnya baik sih. Cakep lagi. Tadinya sih mau ajak kesini. Biar bisa main sama Dandi. Kamu harus hati-hati sama orang yang belum kita kenal. Belum tentu orang itu baik. Tante juga waktu itu belum kenal saya. Tapi ternyata Tante orangnya baik. Indah. Tidak semua orang yang baru dikenal itu baik, sayang. Tante mau minta maaf ya. Karena tadi Tante gak bisa nemenin komen di taman. Tapi kamu tau kenapa kan? Tau. Takut ketemu sama yang mau ngambil Dandi kan? Papanya Indah orangnya baik. Papadiki orangnya baik. Tapi orang yang mau ngambil Dandi waktu itu jahat. Jadi disini bisa kamu lihat kan? Kalau semua orang itu gak sama. Oh gitu. Tapi Tante, menurut Tante orang yang di taman tadi baik apa jahat? Tante gak tahu sayang. Tapi kita tetap harus hati-hati sama orang yang kita belum kenal. Iya Indah. Dengar apa kata Tante. Gak gak sayang? Enak pinter kok ini. Bu, aku minta tolong liatin Dandi lagi tidur di dalam. Baik Mbak. Makasih ya. Iya. Sekarang kita ganti baju abis main di taman bau. Kalau menurut Tante sih Bu, setelah kamu mengalami kesulitan yang beruntun, apa salahnya sekarang kamu berpikir secara logis. Dan jangan biarkan diri kamu tenggelam terus-menerus di dalam emosimu. Terima kasih Tante. Saya gak tahu lagi, harus memulai dari mana logika saya. Selama yang saya alami, justru telah menghancurkan nilai-nilai hidup saya secara logis. Karena kamu ada di dalamnya, bahkan sekarang menjadi sentral semua masalah. Tante maklum kalau kamu tidak dapat berpikir jernih. Tapi sebagai orang luar, Tante dapat melihat masalah ini secara jernih. Lalu apa saran Tante? Ya, lupain Indah. Setelah apa yang dialami selama ini, Tante yakin dia tidak akan mungkin mau menerima kamu lagi. Bob, kamu tuh masih muda, juga keren. Kalau kamu tidak mau, gimana kalau Tante jodohkan kamu dengan anaknya teman Tante? Tapi Tante yakin, kamu bisa dapat istri yang bisa membagiakan kamu. Daripada bingung-bingung, gimana kalau kamu telepon papi kamu? Kan kamu pernah cerita sama Tante, kalau papi kamu tahu di mana Indah berada. Tante, papi dari awal tidak suka sama Indah. Dan dia tidak ingin kalau saya menikah sama Indah. Kan bisa pakai alasan Dandi. Ya, betul juga Tante. Kelihatannya itu masuk akal. Yaudah, sana cepat telepon. Tidak sekarang Tante. Kalau begitu besok saja saya telepon papi. Saya tidak bisa melupakan Indah selama hidup saya, Tante. Apalagi sekarang. Dia sudah sendirian. Dulu waktu masih ada Rama di sampingnya. Saya berusaha menekan cinta saya. Dan saya mengalihkan perhatian saya ke Dandi. dan sekarang, setelah Rama tiada, dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. bagi saya, menikah Indah bukan hanya memenuhi cinta saya, tapi untuk menebus segala penderitaan yang dialami. Dan semuanya itu berawal dari kesalahan saya masa lalu, Tante. Rani. 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 Terima kasih.